Intro Infus Water merupakan penambahan warna dan rasa ke dalam air putih dengan menggunakan ekstrak alami dari buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Infus Water menjadi populer dan menjadi gaya hidup semua orang karena dipercaya dapat mendatangkan berbagai manfaat kesehatan. Proses pembuatannya yang mudah, cita rasanya yang unik, dan warnanya yang menarik karena kombinasi dari berbagai buah-buahan dan juga sayur-sayuran membuat Infus Water ini banyak digemari oleh semua orang. Salah satu alternatif bagi mereka yang tidak menyukai konsumsi air putih adalah dengan mengkonsumsi Infus Water. Berikut adalah beberapa mitos dan fakta terkait dengan Infus Water. Infus Water menjadi salah satu tren minuman kekinian yang digemari. Bahkan, menenteng sebotol Infus Water menjelma menjadi sebuah gaya hidup baru. Warna-warni dari buah dan sayur membuat Infus Water disukai. Bagi sebagian orang, Infus Water dipercaya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di segmen kali ini, Dr. Fenni Nugraha akan menjawab beragam mitos yang banyak beredar di masyarakat. Berat badan berlebih dapat menjadi sumber gangguan kesehatan serius. Mulai dari diabetes hingga penyakit jantung. Fakta atau mitos ya kalau Infus Water dapat membantu menurunkan berat badan. Itu adalah mitos. Hingga sekarang belum ada penelitian yang membuktikan bahwa Infus Water dapat membantu menurunkan berat badan. Air memang membantu di dalam meningkatkan laju metabolisme tubuh. Ketika Anda sedang menjalankan diet, konsumsi Infus Water bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan cairan Anda. Jika berat badan Anda ingin turun, Anda tetap disarankan untuk menjaga pola makan, kurangi asupan makan, dan juga tingkatkan olahraga Anda. Kurangnya mengonsumsi serat menjadi salah satu penyebab pencernaan menjadi tidak lancar. Mitosnya mengonsumsi Infus Water dapat membantu melancarkan pencernaan. Benarkah itu fakta atau mitos? Ini adalah fakta. Konsumsi air, salah satunya dari Infus Water, dapat membantu melancarkan sistem pencernaan. Yaitu dapat membantu kerja usut di dalam mencerna makanan dan juga dapat melarutkan zat-zat gizi lainnya. Konsumsi air dapat membantu agar kinerja tubuh akan lebih optimal, sehingga proses pembuangan sisa-sisa metabolisme di dalam tubuh yang menggunakan media air akan lebih maksimal. Saat ginjal tidak berfungsi dengan baik dapat menimbulkan gangguan pada kesehatan. Dikarenakan ginjal berfungsi untuk menyaring racun dalam tubuh. Mitosnya, rutin mengonsumsi Infus Water dapat mencegah penyakit batu ginjal. Itu fakta atau mitos? Ini adalah fakta. Konsumsi air yang didapatkan dari Infus Water dapat membantu aliran urin menjadi lebih baik dan lancar, sehingga dapat mencegah terbentuknya batu ginjal. Infus Water yang ditambahkan buah-buahannya asam seperti lemon, jeruk nipis, dan juga jeruk yang mengandung asam fitrat dan kalium di dalamnya dapat membantu mencegah terbentuknya batu ginjal. Mengonsumsi buah dan sayur dapat membantu meningkatkan imunitas tubuh terlebih di masa pandemi saat ini. Lantas, fakta atau mitos kalau konsumsi Infus Water dapat meningkatkan imunitas tubuh? Itu adalah mitos. Memang buah dan sayur terkandung di dalamnya berbagai vitamin dan mineral yang diperlukan oleh tubuh kita. Warna-warni yang ada pada buah dan sayur mengandung zat antioksidan yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Tetapi sayangnya, ketika dikonsumsi dalam bentuk Infus Water, kandungan vitamin dan mineral yang didapatkan hanya dalam jumlah yang minimal. Jika Anda ingin meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda, Anda harus mengonsumsi vitamin dan mineral yang cukup. Salah satunya didapatkan dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Anda juga harus menerapkan pola gizi yang seimbang. Di antaranya mencukupi kebutuhan dari karbohidrat, protein, dan juga lemak yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Bagaimana? Sudah jelas ya, manfaat dari kesehatan dari mengonsumsi Infus Water. Kali ini, Dr. Vini akan memberikan tips bagaimana membuat Infus Water yang tepat. Bagi Anda yang tidak suka konsumsi air putih, Infus Water merupakan salah satu alternatif minuman yang sehat. Di dalamnya mengandung ekstrak alami dari buah-buahan dan sayur-sayuran, dan juga mengandung gula yang alami yang berasal dari buah-buahan. Kemudian, tanpa adanya tambahan pemanis sintetik, tambahan pengawet, dan juga pewarna. Bagaimana jika di depan Anda ada botol minuman yang transparan seperti ini, kemudian diisi dengan air dingin, lalu ditambahkan dengan berbagai warna dari buah-buahan dan sayur-sayuran, seperti yang akan saya buat hari ini, yaitu dari buah-buahan stroberi, lemon, dan juga mentimun yang segar. Apalagi ketika cuaca sedang panas seperti ini, pasti siapapun akan tertarik untuk meminumnya. Nah, berikut saya akan bagikan tips bagaimana cara membuat Infus Water yang baik. Cara pembuatannya sangat mudah dan sederhana. Anda hanya perlu menyiapkan, saya punya botol minuman yang transparan seperti ini. Kemudian, Anda dapat siapkan kurang lebih 500 ml sampai 1 liter air, tergantung dari kapasitas dari si botol minuman yang Anda gunakan. Kemudian, Anda dapat siapkan beberapa potongan dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Saran saya, Anda boleh memilih buah-buahan yang rasanya asam atau netral. Contohnya adalah seperti buah stroberi. Kemudian, seperti buah lemon. Atau pilihan buah lain seperti buah jeruk nipis, jeruk, dan juga apel. Untuk buah-buahan yang manis, tidak disarankan digunakan untuk dipakai di dalam Infus Water. Kemudian, Anda bisa mengganti aneka rasa buah dan sayur setiap hari sesuai dengan selera Anda. Jangan lupa, sebelum membuat Infus Water, Anda harus cuci bersih buah dan sayur yang Anda gunakan dan juga bahan-bahan yang akan Anda gunakan. Nah, saya akan membuat Infus Water hari ini. Saya akan masukkan ke dalamnya air matang. Lalu, saya akan tambahkan beberapa potongan dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Saya akan memilih buah stroberi. Kemudian, ini saya akan menggunakan kurang lebih 4 buah stroberi. yang saya potong, dibagi 2. Kemudian, saya akan gunakan buah lemon. Yang saya akan potong. Oke. Dan kita tambahkan mentimun. Lalu, Anda juga bisa menambahkan penambah seperti daun mint, seperti yang ada di depan saya. Atau Anda dapat menambahkan seperti jahe, kayu manis, atau sereh. Saya akan menambahkan dan memasukkan semua bahan-bahan ke dalam botol yang berisi air. Jangan lupa ya, sebelum Anda memegang buah dan sayur ini, Anda harus mencuci tangan Anda terlebih dahulu. Kemudian, saya masukkan semua bahan-bahannya ke dalam. Lalu, saya akan menambahkan daun mint di dalamnya. Saya akan ambil beberapa lembar. Lalu, saya tutup. Nah, sudah jadi infis waternya. Ketika sudah jadi, Anda harus diamkan buah dan sayur selama beberapa jam sebelum Anda mengkonsumsinya. Buah dan sayur yang ada di dalam botol minuman ini hanya boleh digunakan untuk dua kali penambahan air putih. Ketika sesudah itu, Anda harus mengganti buah dan sayur yang baru. Nah, dengan Anda mengkonsumsi infis water, Anda mendapatkan dua manfaat sekaligus. Yaitu manfaat dengan mengkonsumsi air putih, dan juga manfaat dengan mengkonsumsi buah-buahan dan... Terima kasih telah menonton!